Seperti inilah aksi demo yang digelar oleh PMII Kabupaten Karawang di depan gerbang DPRD Kabupaten Karawang. Lebih kurang 100 masa yang terlibat dalam aksi ini menuntut agar dana aspirasi segera dihapus dikarenakan diduga ilegal dan tidak ada payung hukumnya. PMII menilai bahwa dana aspirasi tersebut diduga berbau nepotisme di tubuh DPRD Kabupaten Karawang dan rawan korupsi. Selain itu, DPRD diduga tidak fokus dalam bekerja dikarenakan bekerjaannya tidak sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pengawasan, budgeting, dan fungsi legislasi. PMII sangat menyayangkan bahwa DPRD mandul dalam bekerja yang sibuk mengurusi dana aspirasi. Ketua PMII Kabupaten Karawang Riki Sopian menjelaskan bahwa PMII tidak pernah takut kepada siapapun selama pergerakannya itu benar. PMII menuntut agar dana aspirasi segera dihapuskan secepatnya. Kalau tidak dihapus, maka PMII akan melakukan aksi besar-besaran hingga dana aspirasi tersebut dihapus. Kami berprinsip bahwasannya kalau ngomongin kebenaran itu tidak akan pernah takut dengan siapapun. Hari ini kami rasa itu benar, maka sampai kesekian kalinya pun kita akan aksi seterusnya, akan aksi sampai dihapuskannya dana aspirasi. Jika aspirasi itu tetap digulirkan? Tetap terus kita akan perjuangkan, bahkan kita akan membuat aksi besar-besaran di Kabupaten Karawang. Karena persoalan ini sudah sejak lama diungkit api terdu kembali, kita hidupkan lagi sampai kapanpun persoalan dana aspirasinya akan kita hidupkan. Karena ini telah menyalahi aturan, sudah jelas sekali. Dari Karawang, Daman Huri, Kemening TV melaporkan.